Halo semua, kembali lagi di channel Adeksel Gamer So, di video kali ini gue bakal kembali lagi nge-review pemain dengan rank S yang gue dapatkan setelah gue gaca kemarin Dan sebelumnya gue udah review yang di roll wingspiker Dan sekarang gue bakal review yang middle blocker roll Oke, gue disini punya Jaewon sebagai wingspiker gue dan Hisung ini ranknya S Dan selanjutnya ada Star Hisung ya Dan gue juga tadi ada masukan sedikit Kenapa gak pake higher and higher aja yang style untuk setternya bang Dan itu menurut gue cukup masuk akal karena higher and higher itu bakal ngumpan lebih tinggi ke wingspiker Jadi ketika kita boom jump, kita bakal mendapatkan ngumpan yang lebih tinggi dan momentumnya juga bakal lebih dapet lagi Oke, jadi untuk pemain gue yang rank S ini ada di posisian middle blocker Itu untuk jumpnya max di 165 point Dan attacknya juga gue samain di 165 temen-temen Untuk setternya, disini gue tinggiin speednya Dan juga attacknya guys Oke, jadi kita bakal liat bagaimana gameplay dari Hisung ini temen-temen Dan disini gue perlu ingetin ke kalian Untuk middle blocker, dia gak bisa boom jump Untuk middle blocker ini maxnya bisa di 165 Sedangkan yang kita ketahui, boom jump itu bisa di 170 ke atas ya untuk pointnya Nah, jadi untuk kelebihannya apa? Jadi kelebihan dari middle blocker dengan rank S ini Dia mempunyai efek saat ngeblok spike dari lawannya Seperti pemain Wang Beol yang kita ketahui Nah, di sebelah kiri ini kalian bisa lihat ya Ada logo OLED Defense Jadi itu kita aktifkan Dengan mengklik dua kali Nanti itu bakal aktif efeknya Dan itu bakal menimbulkan efek yang kokoh saat ngeblokking Masih belum guys Oke, jadi saran gue ketika bola udah di pertahanan lawan Baru kita aktifkan ya Nah, masih belum temen-temen Oke, gue bakal aktifkan ya disini Nah, jadi akan timbul efek yang seperti kita lihat Ada di beberapa pemain dalam tim di story ya Untuk spike-nya juga lumayan keras Jadi disini sebenernya gue agak miss untuk statistiknya Jadi yang gue perlu maxim itu adalah defense-nya temen-temen Nah, untuk mengeluarkan efek yang Api-api gitu ya Keren Oke Jika sudah bola sudah berada di pertandingan atau lapangan lawan Kita bakal aktifkan untuk efeknya Sebenernya untuk spike kita bisa aja Karena kita menang lompatan dari windspiker ya Tapi disini kita kembali lagi Kita bermain team disini Jadi jangan terlalu egois guys untuk mainnya Oke, kita bakal tunggu ya Biar bola masuk ke pertahanan lawan dulu Nanti baru gue bakal aktifkan untuk efeknya Oke Nice job Jadi untuk pengaktifkan efeknya itu Cooldownnya cukup cepat juga ya Dan untuk aktifnya juga cepat Jadi kita harus sebisa mungkin memanfaatkan momentum yang kita dapatkan guys Klik bulat dua kali ya Gue kurang tahu kalau kalian main pakai keyboard Pasti nanti ada perintah yang harus kalian tekan Untuk mengaktifkan efeknya guys Oke Nah untuk pertandingan yang kedua ini Gue lawan Enzoop sendiri ya Dimana Enzoop ini yang memiliki efek seperti Heesung yang tadi Dia adalah middle blocker Kayaknya ranknya dia Yes Nice Ups Shatternya malah ngumpan jauh banget ke depan Oke jadi temponya lumayan lambat ya Kalau pakai shatter dengan style ini teman-teman Kalau yang gue ketahui ya Enzoop ini Adalah seorang middle blocker Tapi dia juga bagus di attack ya Sebagai attacker juga dia bagus Wuh Salah mau main guys Juga keburu hilang ya efeknya Jadi kuncinya Kayak gitu Kalau misalnya bola sudah dipertahan lawan Baru kalian aktifkan Untuk efeknya ya Outlet defense itu Oke jadi Gue hanya kurang satu lagi Satu rule lagi yang gue pengen dapetin rank S nya Yaitu di setter guys Dimana kalau di Rule setter Kita bisa mendapatkan Sanghyun sebagai S rank player ya Kenapa gue miss aja Dari tadi ya Nah ini Dia juga punya efek yang Kayak Coba kalian tulis di kolom komentar Siapa yang kesel Kalau lawan Wang Bole Karena itu kekuatannya Itu salah satu kekuatannya Tapi kembali lagi kita harus pelajari Gimana tekniknya Dan semoga video ini Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Nambah informasi kalian tentang game The Spike Dan harapan gue sih semoga lebih cepat lagi ya Untuk update di mobile ya Harapan gue juga mungkin bisa dibilang besar untuk game ini ya Untuk kedepannya Semoga juga ada multiplayer mode Yang mana kita bisa main dengan pemain lainnya Bukan bot Atau AI Bukan bot Atau AI Kebelakang Umpannya boss Belum bisa di block ya Oke guys Jadi ini adalah poin terakhir ya Di perendingan ini Semoga gue bisa Serve Kali ini anti gagal ya Tidak 2 kali gue gagal Ya Oke Jadi seperti biasa Kalau gue nge-spike itu bakal agak mental ya Beda lagi Kalau misalnya Gue pake wingspiker Pasti bakal nempel Oke temen-temen Jadi itu tadi Video untuk review Middle blocker ya Dan sedikit berbeda Dari wingspiker yang kemarin Dan Untuk kritik dan saran Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Kita berjumpa lagi di video selanjutnya Goodbye